Intro Nah teman-teman, ada yang tau gak ya bagaimana sih cara menghargai perbedaan itu? Nah berikut adalah cara-cara bagaimana kita menghargai perbedaan Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan Yang kedua, menghibur teman saat sedih Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama Maka kita harus bekerja sama Yang keempat, tidak pilih-pilih teman ya Dan yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain Nah selama ini coba teman-teman ingat Apakah pernah menolong atau membantu orang lain? Nah kalau belum, mulai saat ini kita biasakan untuk membantu dan menolong orang lain ya Nah Miss Imas punya gambar nih Kira-kira sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan? Di gambar tersebut, terlihat Rudy merasa kesulitan untuk mengambil bola yang ada di atas lemari Apa sih yang harus kita lakukan? Betul, yang harus kita lakukan Yang pertama, jika badan kita lebih tinggi dari Rudy Sebaiknya kita menolong Rudy untuk mengambilkan bola tersebut Nah yang kedua, jika badan kita lebih pendek dari Rudy Yang sebaiknya kita lakukan adalah memanggil teman kita yang lebih tinggi dari Rudy Untuk mengambilkan bola tersebut Gambar yang kedua nih Contohnya, di gambar terlihat Siti merasa kesulitan membawa barang bawaan Sikap kita sebaiknya kayak gimana ya? Betul, sikap kita seharusnya kita membantu Siti membawakan sebagian barang bawaan Siti Gambar yang ketiga menunjukkan bahwa Siti merasa kesulitan mengikuti gerakan tari Sebaiknya apa ya yang harus kita lakukan? Oke, betul Yang harus kita lakukan adalah kita membantu Siti untuk belajar gerakan tari tersebut setelah selesai pembelajaran tari Nah teman-teman, perbedaan dalam diri manusia itu bisa dalam bentuk apapun ya Misalkan perbedaan tinggi badan, berat badan, hobi atau kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan agama, dan lain-lain Dan semuanya itu merupakan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri ya Contohnya nih, perbedaan makanan kesukaan Misalnya, Siti sukanya wortel Sedangkan Dayu sukanya brokoli Edo suka kentang Beni suka roti Lani suka ikan Dan Bayu sukanya daging Nah, perbedaan makanan kesukaan tersebut tidak boleh dipermasalahkan ya Tetapi sepatutnya atau sebaiknya kita saling menghargai makanan kesukaan masing-masing Contoh perbedaan lain nih dalam hal perbedaan hobi atau kesukaan berolahraga Contohnya, Siti sukanya lari pagi Sedangkan Lani sukanya berenang Dayu sukanya lompat tali Nah, meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda-beda Sebaiknya mereka tetap saling hidup rukun ya Dan saling menghargai perbedaan kesukaan atau hobi masing-masing Nah, contoh perbedaan lainnya yaitu perbedaan dalam hal agama Di Indonesia sendiri, ada 6 agama yang diakui oleh negara Yang pertama, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di gambar Posisi berdoa tiap agama itu berbeda ya Nah, semua itu merupakan keragaman yang harus kita hargai Dan harus kita syukuri Nah, teman-teman Ada yang tahu enggak ya Kenapa sih kita harus saling menghargai perbedaan? Nah, betul banget Karena saling menghargai perbedaan itu banyak banget manfaatnya untuk kehidupan kita Yang pertama, kalau misalkan kita saling menghargai Akan terbentuk kehidupan yang rukun Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan Yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melalukukan kegiatan Oke, teman-teman Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah Sikap saling menghargai perbedaan merupakan pengamalan sila kedua Pancasila Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan Supaya kita bisa hidup rukun Saling menghargai, saling membantu Dan tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain Nah, teman-teman Semoga penjelasannya bermanfaat ya Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Tetap belajar Wassalamualaikum Wr. Wb Thank you for watching Bye Bye Bye